Halo teman-teman, ketemu lagi sama Dapur Cinta Setiap hari kita ketemu ya teman-teman ya, semuanya pada sehat ya Nih teman-teman, hari ini Dapur Cinta mau bikin yang gampang, simple ya Mau tumis sawi telur dadar ya teman-teman ya Saya udah siapin 2 putih telur, ini telurnya nanti kita dadar dulu ya Ada bawang putih, terus ada sawi Ini sawi bukan sembarang sawi, ini sawinya sawi pahit ya teman-teman ya Tapi bukan yang kayak biasa jual di pasar ya Ini sawinya dia gagangnya begini teman-teman, lihat ya Dia beda dengan sawi pahit yang jualan di pasar ya, ini beda ya Tuh lihat, ini sawinya gagangnya kecil-kecil ya Tapi dia ada rasa pahit-pahit juga, ini bisa juga buat sawi asin, sawi kering ya teman-teman ya Tuh lihat, terus ada bumbunya kardu jamur sama garam ya teman-teman ya, simple ya Sekarang kita mau potong-potong sawinya dulu ya Ini sawinya mau saya potong kecil aja Ini bawang putih dikeprek aja teman-teman Sengaja ya, kasih bawang putih banyak dikit enak soalnya Tapi biasa suka makan ini bawang putihnya ya Ditipin dulu kesini Nah sekarang sawinya kita potong ya Saya mau potong kecil-kecil ya teman-teman ya Tuh kayak gini-gini ya Potongnya pendek-pendek gini Ini sawinya kalau teman-teman mau direbus sebentar juga boleh ya Tapi saya tidak mau ya, saya mau langsung saja Ini enak sawi, ini jarang ada ya teman-teman ya Saya masaknya banyak Kayaknya ini saya suka ini Enak banget Terima kasih telah menonton! Ya teman-teman ya Kualinya sudah panas Kita kasih minyak Telurnya kita kocok-kocok ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kuling-kuling gini ya teman-teman ya Sekarang kita masukkan bawang putihnya ya terus sayur yang dipotong tadi kita masukin selamat menikmati nanti dia jadi dikit ya ya tidak dikit-dikit sekali sih lumayan bumbunya kita masukin telur dadar masukin ya telurnya kalau kita dadar duluan dia masih cantik teman-teman lumis sampai lemes ya kasih sedikit air biar dia ada kayak kuah-kuah gitu teman-teman kasih dikit air ya kalau tumis sayur gini sawi ya atau sayur apapun jangan sampai kuning ya teman-teman ya pertama tidak enak kedua juga tidak enak dilihat ya jelek ya enggak enak juga kelihatannya kuning-kuning kalau masih hijau ini kelihatannya seger ya jadi nafsu makan ya enak jat hijau juga masih bagus masanya pas kalau udah kuning jat hijaunya juga udah hilang ya kalau ini kan masih bagus nih tunggu sebentar kita angkat ini masaknya sangat simpel dan cepat ya tumis sawi telur dadarnya ya sangat gampang dan cepat nih tuh ini enak banget ya teman-teman masih seger kan tuh tijok semua kita angkat ya matikan kompor kita sajikan ya lihat teman-teman tadi satu keranjang ya jadinya segini satu mangkok tapi lumayan ya bisa makan satu keluarga lihat warnanya masih seger hijau telurnya masih kuning bagus pokoknya ini mantap ya vitaminnya ya tuh kalau mau bikin kayak gitu aja teman-teman jangan telurnya di onseng sampai gosong-gosong itu gak enak ya kalau buat tumis-tumis sayur gitu ya kayak gini sepoknya mantap ya ini rasanya enak telurnya juga lembut ya tuh sudah jadi teman-teman tumis ini sawi telur dadarnya ya bikinnya sangat gampang kalau tumis-tumis ya kalau kita lagi buru-buru apa pagi-pagi lapar pokoknya bikin begini aja udah mantep ya sawi apapun boleh ya makasih banyak ya teman-teman ya sudah nonton video yang ini ya ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman makasih banyak bye-bye 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 Terima kasih.